Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Aksi Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dalam lanjutan Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 kembali menjadi perhatian, sampai bikin rekan setimnya di Red Sparks melongo. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Red Sparks meraih kemenangan penting yang menjadi pertanda kebangkitan mereka usai di laga sebelumnya harus menelan pil pahit. Turun dengan diperkuat Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks tampil garang pada akhir pekan kemarin. Kali ini, Gimcheon Korea Express Y-High Pass menjadi korban keganasan tim berjuluk Red Force tersebut dalam laga 4 set. Tampil di dihadapan pendukungnya Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1. Dalam pertandingan ini, trio Megawati, Giovanni Milana, Gia, dan kapten tim Lee Soe yang menjadi pusat serangan. Ia menjadi pemain tersubur Red Sparks dalam laga kontra high pass melalui torehan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 43,2 persen. Di susul Megawati yang mendulang 22 poin dengan tingkat serangan sukses mencapai 54 persen di pertandingan. Sementara itu sang kapten Lee Soe yang juga memberikan kontribusi dalam kemenangan tersebut melalui total 16 poinnya. Meski demikian, opposite asal Indonesia tersebut berhasil keluar sebagai MVP atau pemain terbaik dalam pertandingan ini. Tambahan 22 poin tersebut sekaligus membuat Megawati Hangestri kembali ke jajaran papan atas sebagai pencetak skor terbanyak di Liga Korea. Megawati Hangestri menempati urutan kelima sebagai top skor di Liga Korea dengan 605 poin. Unggul 10 poin dari bintang AI Pepper, Yasmen Bedargani. Meski demikian, di tengah performa apik tim Red Sparks, terdapat momen unik yang terjadi saat Red Sparks berhadapan dengan Incheon Korea Express Y-High Pass. Kalau pada ulasan sebelumnya membahas smash petir Megawati yang mendarat di kepala outside hitter Jeon Saiyan. Di ulasan kali ini membahas Megawati Hangestri yang mendapat umpan sulit dari setter Yem Hie Seon sukses melepaskan smash keras dari sisi kanan, bahkan dengan sudut yang begitu sempit. Hal itu terjadi ketika Red Sparks unggul di set kedua dan sempat memimpin dengan 17 poin sebelum akhirnya smash keras Megawati Hangestri bikin rekan setim dan lawan terperangan. Para pemain yang bertanding ataupun staff pelatih dan penonton seakan tidak percaya kalau smash keras yang dilepaskan Megawati Hangestri bisa membuahkan poin. Tidak hanya itu, spiker asal Thailand Tanacha Suksot juga terlihat cukup frustasi saat dia mengetahui jika smash keras dari Megawati Hangestri bisa menembus bloknya. Bahkan, rekan satu tim Megawati Hangestri di Red Sparks yang menjadi cadangan di pertandingan ini merasa kagum sampai melongo melihat smash keras dari Mega. Smash keras Megawati Hangestri itu akhirnya bisa menembus sisi kiri pertahanan Ginceon Korea Express Y-High Pass dan membuahkan poin untuk Red Sparks. Tak ayal, penampilan solid yang ditunjukkan Trisula Red Sparks tersebut mengundang pujian dari salah satu media Korea, SBS News. Dalam salah satu artikelnya, mereka menyebut tiga pemain itu sudah menunjukkan kolaborasi yang luar biasa. Trio ini berpotensi besar mengantarkan Red Sparks melaju ke babak playoff Liga Voli Korea musim ini. Megawati Hangestri dan kolega akan kembali bertanding bersama Red Sparks dalam lanjutan putaran kelima Liga Korea menghadapi AI Paper pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, mendatang. Tantangan pelatih dibayar kontan, Red Sparks tampil gemilang. Smash petir Mega kembali mendarat di kepala lawan, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Atlet Voli Putri Indonesia yang bermain di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri yang terkenal dengan spike kerasnya kembali memakan korban saat laga Red Sparks kontra Express Y-High Pass. Megatron, panggilan akrab Megawati Hangestri yang mentereng karirnya di Liga Korea. Ia bahkan menjadi salah satu pemain andalan dari jungkuan Red Sparks pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Red Sparks tampil dengan rasa percaya diri di hadapan pendukungnya menang atas Express Y-High Pass dengan skor 3-1. Ada momen di mana sayang untuk dilewatkan, di mana lagi-lagi smash petir Megawati mendarat di kepala salah satu pemain Express Y-High Pass. Momen headshot Megawati terjadi pada set keempat di mana posisi Red Sparks tertinggal satu angka 14-15 dari Express Y-High Pass. Ali-Ali ingin mengejar ketinggalan poin, Megawati melepaskan smash keras ke sisi kiri area pertahanan Express Y-High Pass yang dijaga pemain nomor punggung 4, Jeon Saiyan. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut hendak melakukan block saat Megawati melakukan smash, namun apesnya, bola justru mengenai kepalanya. Meski tak begitu keras, namun pemain berusia 27 tahun tersebut sempat mengelus-elus bagian kepala yang terkena smash Megawati. Sang pelatih juga menjelaskan akan mengubah taktik Megawati, Megatron, dan kolega pada laga melawan Haipas, alhasil Red Sparks mampu mengemas kemenangan. Saya juga berbicara dengan Yom Hie Seon dan Mega, Buka Kohi Jin, dikutip dari laman Nafer Sport. Saya menantang Mega untuk mencetak banyak poin pada laga kali ini. Sebelumnya, saya melihat bagaimana kerja keras dan semangatnya ketika berlatih demi bisa menebus kesalahan, di laga sebelumnya, sambung pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut. Tantangan pelatih Red Sparks dibayar kontan oleh Megawati, Mega menjadi bintang meski bukan pencetak poin terbanyak saat Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks mengandaskan Korea Gincheon Express Y-High Pass. Mega sendiri mengaku peran pelatih sangat penting dalam pertandingan yang menentukan bagi Red Sparks setelah sempat mengalami kekalahan pada set ketiga. Dapat arahan dari pelatih juga kan meskipun kita gak fokus dan goyah, tapi pelatih memberikan feedback untuk kita, terima kasih untuk staff kepelatihan, ucap Mega. Selanjutnya, dia juga senang kerja kerasnya selama ini perlahan mampu membantu Red Sparks bangkit dari keterpurukan. Mega mengakui bahwa ia dan Gia mendapatkan porsi latihan yang lebih banyak dari pelatih. Tentunya dengan latihan, terima kasih para pelatih telah memberikan latihan tambahan ke saya dan Gia dengan porsi yang lebih banyak, lanjut Mega. Karena saya tahu tanggung jawab juga kan saat bermain, tapi tidak apa-apa saya senangnya ada hasilnya di pertandingan, imbuh Mega. Selain itu, Mega juga mengucapkan terima kasih kepada para warga negara Indonesia yang hadir langsung di Cumbu Gimnasium, Daejeon, Korea Selatan. Terima kasih orang Indonesia yang datang ke sini. Terima kasih juga orang-orang Korea yang mendukung kita. Doakan kita terus ya sampai akhir musim ini. Pungkas Mega Sampai jumpa di video selanjutnya.